Terus itu terdapat materi genetik berupa RNA yang membentuk kompleks dengan protein N. Nah, bagian inilah yang kemudian harus kita ekstraksi atau isolasi terlebih dahulu. Kemudian setelah kita dapatkan RNA, baru kemudian RNA ini nanti akan berlanjut untuk mengalami proses dalam mesin real-time PCR. Nah, keseluruhan proses ini harus dilakukan di suatu laboratorium yang sudah memenuhi level PSL-2. Jadi, pastinya harus laboratorium yang sudah mempunyai biosafety kabinet. Jadi, mungkin perlu diingat bahwa proses ini tidaklah berlangsung dalam waktu yang singkat. Jadi, kalau dibayangkan kalau mengerjakan satu sampel mungkin gampang. Tapi kalau mengerjakan ribuan sampel, kita butuh waktu yang lumayan. Jadi, mungkin itu yang perlu dipahami pada saat misalnya masyarakat banyak yang mengeluh mengapa hasilnya itu lama untuk keluar, untuk mereka ketahui. Karena memang proses yang dilakukan itu. Nah, beda dengan TCM, tadi yang saya jelaskan tes cepat molekuler, itu semua proses ini terjadi di dalam satu mesin. Jadi, tidak perlu ada proses ekstraksi RNA tersendiri, kemudian real-time PCR yang terpisah, tapi dilakukan hanya di satu mesin. Jadi, kita cukup memasukkan sampel. Nah, tantangan yang lain adalah pada kondisi situasi pandemi seperti ini, ternyata memang kita tidak bisa mengandalkan hanya dari satu reagen PCR atau kit. Karena tidak mungkin untuk mengandalkan pada satu produksi oleh karena tingginya kebutuhan atau demand untuk melakukan pemeriksaan atau tes. Nah, oleh karena itu setiap negara itu mereka mempunyai target gen yang dideteksi itu berbeda-beda. Contohnya misalnya China itu menggunakan bagian yaitu RF1AB dan gen N sebagai gen target, sedangkan untuk yang di Paris itu mereka hanya menggunakan 3 bagian dari gen N. Tapi kemudian di belakangan diketahui bahwa yang N3 itu ternyata banyak mengalami mutasi. Sehingga saat ini hanya digunakan N1 dan N2. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, kita tahu bahwa salah satu perusahaan BUMN di Indonesia itu sudah memproduksi kit PCR sendiri, yaitu bioparma, di mana gen target yang dideteksi adalah juga gen N. Namun saat ini di laboratorium kami, oleh karena kami mendapatkan suplai reagen dari BNPB, nah, BNPB itu kebanyakan membeli reagen kit itu dari China. Jadi memang gen yang banyak dipakai itu adalah ORF1AB dan N. Nah, yang juga perlu dipahami adalah bahwa banyak faktor yang mempengaruhi hasil dari PCR. Jadi ini penting pada saat kita menginterpretasi hasil. Nah, faktor-faktor di sini bisa dibedakan menjadi pre-analytical dan analytical. Jadi kalau sebelum proses PCR, faktor yang mempengaruhi adalah misalnya sampel collection, handling dan storage. Apalagi dengan situasi geografis negara kita yang Thousand Island, yang kadang-kadang tidak usah kita melihat misalnya Papua, tapi untuk Riau sendiri itu bahkan diperlukan waktu bisa berjam-jam untuk mengirimkan sampel ke laboratorium pemeriksa. Nah, jadi penyimpanan sampel juga sangat penting, oleh karena berdasarkan WHO sampel yang sudah dimasukkan itu hanya dapat bertahan lebih kurang satu minggu di dalam suhu empat derajat. Kemudian juga misalnya volume yang tidak mencukupi, jadi sampelnya, kemudian juga keberadaan dari agent yang bisa meneriksaan, kemudian juga kontaminasi, kemudian pipetting error. Kemudian secara, sedangkan analitikal, ini ya. Maaf Ibu, waktu kita tinggal 2 menit, 3 menit lagi Ibu. Ya, nah jadi kemudian yang paling analitikal itu adalah pada saat kita menginterpretasi hasil. Nah, yang mungkin ingin saya sampaikan sedikit adalah mengenai CT value, karena kita akhir-akhir ini sering mendengar mengenai bahwa pasien itu meminta berapa sih CT value dari hasil, ya, pemeriksaan. Jadi itu adalah cycle pada saat, ya, jadi cycle, jumlah dari cycle, ya, pada saat fluorescent itu melewati dari batas threshold. Ya, jadi CT value itu biasanya berbanding terbalik dengan jumlah RNA. Jadi kalau CT value-nya kecil, misalnya contohnya 21, itu berarti jumlah RNA virusnya itu lebih tinggi dibandingkan kalau CT value-nya misalnya di atas 30, ya. Nah, jadi biasanya cut off yang dipakai untuk menentukan positif-negatif itu adalah 40, namun masalah yang teralami oleh beberapa laboratorium adalah oleh karena banyaknya reagen, ya, jadi kita susah menentukan nilai cut off yang konstan. Nah, kemudian juga yang perlu adalah bahwa beberapa penelitian menunjukkan bahwa CT value itu paling tinggi ditemukan pada hari pertama, jadi bahwa positivity rate itu paling tinggi di minggu pertama, tapi setelah 10 hari, itu jadi kalau setelah 10 hari dari munculnya gejala, apabila kemudian spesimen itu di kultur, itu biasanya hanya 6% yang masih hidup, ya. Nah, berdasarkan itu di Singapura juga ditunjukkan bahwa biasanya kalau CT value-nya lebih dari 10, ya, atau ini, itu biasanya kalau di kultur itu tidak lagi bisa memperbanyak diri si virusnya, ya. Jadi, oleh karena itu, makanya kebijakan ini kemudian digunakan oleh WHO untuk sebagai kriteria kapan seseorang itu dipulangkan, ya. Jadi, misalnya pada orang yang bergejala, maka 10 hari setelah onset munculnya gejala, maka, dan kemudian ditambah 3 hari setelah dia tidak menemukan gejala, itu boleh dipulangkan. Sedangkan pada yang OTG, itu 10 hari setelah tes yang negatif. Jadi, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan sedikit. Terima kasih, Mbak Ayu. Terima kasih, Bu Dr. Arfianti, atas pemaparannya. Oke. Kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Kita akan mengembangkan ke sesi tanya-jawab. Komite sudah mengembangkan semua pertanyaan-jawab. Oke. 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 Oke, untuk pertanyaan pertama adalah dari Ana Fadila. Untuk Dr. El Nahim. Pertanyaan adalah, Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya mempunyai pertanyaan-jawab untuk tanya-jawab. Dalam pati COVID-19 positif dengan simptom, menanggung daripada DM dan dikontrol, adakah mereka harus dihospitalisasi? Pertanyaan DM adalah comorbid untuk COVID-19, atau apakah itu hanya self-isolasi di rumah? Oke. That's the question for Dr. El Nahim. Oke. Thank you. Thank you for the question. Of course, if self-quarantine and the diabetes is well-controlled, no need for hospitalization. We tend to highlight in the presentation because being hospitalized will imply certain changes in the plan and the frequency of monotene. But we don't highlight that being a diabetic patient with COVID-19, you have to be hospitalized. No. If the diabetes will control, and the mild symptoms, of course, from maybe overall view, we tend to reserve the hospitalization for more severe and acute cases.